Yang pertama, semua paslon ini, pasangan paslon, tiga-tiganya, 6 orang, cawapres dan cawapres ini kan muslim. Which is aku tau backgroundnya muslim. Gak mungkin kalau ada yang non-muslim aku suruh ngaji, ya punya emang udah hilang akal. Pak Anies ini, kayak Pak Anies ini, yang saya lihat dia harus, di dalam pikiran dia, pokoknya gimana caranya saya harus menang. Dengan menempuh apapun, saya gak peduli. Dan perkembangan informasi hari ini lebih cepat, Pak. Sehingga mereka dengan mudah melihat apakah artis yang mereka peduli bekerja atau tidak. Kartika Putri belakangan namanya ramai menjadi pembicaraan banyak orang. Usai videonya yang meminta calon presiden mengaji viral di media sosial. Tak ayal, istri Habib Usman itu pun mendapat banyak cibiran dari netizen. Tidak hanya cibiran, masa lalu Kartika Putri pun kembali disinggung netizen. Mengetahui dirinya mendapat banyak hujatan, aktris yang kerap di sapa karput itu pun buka suara. Dalam pembelaannya, Kartika Putri merasa apa yang diucapkan dirinya mengenai calon presiden harus bisa mengaji, menurutnya bukan sesuatu yang salah. Kartika justru bingung kenapa dirinya malah mendapat banyak hujatan atas pernyataan tempoh hari. Maka seperti inilah klarifikasi Kartika atas pernyataannya yang meminta calon presiden harus bisa mengaji bukan hanya debat saja. Jujur aku kepingin sebenarnya ngedenger capres-capres pada ngaji. Yang mana suaranya merdu itu yang kita pilih. Karena berarti udah biasa baca Al-Quran. Orangnya biasa baca Al-Quran. Insya Allah bijaksana, insya Allah amanah, insya Allah hatinya lembut, gak keras. Insya Allah akan memikirkan rakyat. Insya Allah takut sama Allah mau ngelakuin hal-hal zulim. Dijaga sama Allah. Boleh gak? Gak usah debat doang. Kakak pilih paston yang mana? Aku bilang, aku belum tahu. Aku masih sholat isi koral, masih pencarian terbaik. Tapi pengen deh jadinya ngedengerin para pasol itu ngaji. Yang suaranya merdu, aku coblos deh. Jadi itu tuh sebenarnya kayak guyonan aku sama follower aku. Yang aku merasa kayak, ya obrolan aja. Hari-hari aku juga orangnya bercandaan. Dan aku bilangnya gitu. Aku bakalan coblos deh kalau yang suaranya merdu. Itu cuma kayak apa ya? Di luar pikiran yang negatif atau apapun. Karena yang pertama, semua paslon ini, pasangan paslon, tiga-tiganya, enam orang, cawapres dan cawapres ini kan muslim. Which is aku tahu backgroundnya muslim. Gak mungkin kalau ada yang non-muslim, aku suruh ngaji. Ya, punya yang udah hilang akal gitu. Ya, gak ada salah dong kalau seandainya aku bilang. Dan aku yakin juga, masih beliau-beliau bisa ngaji. Secara kita di Indonesia ini, dari kecil aja kita udah disuruh ngaji sama orang tua kita. Jadi, menurut aku itu hal yang lumrah banget. Dan yang kedua, tidak sama sekali ada maksud negatif ke paslon yang mana-mana-mana. Atau siapa-siapa. Dan aku juga belum tahu sampai hari ini mau pilih yang mana gitu. Makanya aku kaget gitu pas ngeliat komentarnya. Kok di luar ekspektasi aku gitu. Pertama, menurut aku yang fakir ilmu ini, aku ngomong gitu kan gak ada lari dari mana-mana konteksnya gitu. Pertama, kecuali nih belum ada paslonnya. Terus tiba-tiba aku bilang, ya bisa ngaji. Berarti kan aku menutup masyarakat Indonesia yang beragama lain untuk menyalurkan diri. Sekarang kan paslonnya udah ada. Dan udah jelas agamanya muslim semua. Makanya aku menyarankan gitu. Dan lucunya lagi yang aku denger ya, banyak yang nge-react video-video aku. Justru yang bulan-bulan itu tuh bikin aku ketawa karena buat aku gak open-minded mereka berkomentar kayak, Kok presiden kayak mau cari MTK harus suaranya bagus dan lain sebagainya. Buat aku kan itu nilai plus pada saat pandangan aku karena aku baru melihat sesuatu gitu. Yang pastinya background ketiga paslon ini menurut aku sudah bergobot semua. Makanya hari ini mereka bertiga, para pasangan paslon ini bisa terpilih. Secara politik pasti mereka udah pada ekspor. Secara pengalaman apalagi. Secara apa ya, memenuhi syarat lah untuk menjadi capres dan cowok pres. Dan aku kan cuma untuk memutuskan karena Masya Allah semua tiga-tiganya pasangan paslon ini. Makanya aku bilang, coba deh memutusinnya dari bayi suara ngaji gitu. Itu sebenernya spontanitas yang gak ada maksud apa-apa. Lain kan Pancasila kita kan sila pertamanya ketuhan yang Maha Esa. Which is semua masyarakat Indonesia wajib memerlukan keyakinan. Atau memiliki suatu keyakinan yang sudah diakui di negara kita. Dan ya buat aku pasti ada kaitannya gitu. Dan juga kan kita tahu kalau kita nanti terpilih siapa presidennya. Oh juga akan disumpahnya sama Al-Quran. Kalau orang muslim. Masa disumpah sama Al-Quran tapi kita suruh ngaji terus jadi kayak sesuatu yang mengerikan banget. Itu yang buat aku juga kayak masih introvesi diri gitu. Aku tuh salahnya gimana gitu. Merdu dalam konteks kan bukan berarti harus kayak gimana ya. Maksudnya yang berarti ya karena ya aku bingung aja sih. Jujur sampai hari ini aku masih agak-agak bingung gitu. Apalagi yang nge-react menurut aku kebanyakan orang-orang yang belum paham tentang indahnya ngaji, nikmatnya, mendengarkan nontonan Al-Quran dan yang kedua juga aku ngerasa yang berkomentar juga pas aku sempat juga aku klik gitu ya. Karena dikirim sama orang-orang dekat gitu tiba-tiba oh yang komentar juga orang yang maaf gitu. Belum mungkin, belum paham yang namanya. Kalau teratnya belum paham gitu. Jadi kayak yaudah aku cuman gak nanggepin serius, gak masukin ke dalam hati. Cuman kayak lebih masih terus menggadri gitu. Jangan sampe aku bikin sesuatu yang gak bikin orang lain happy. Gak nyangka aja komentarnya di luar ekspektasi aku yang seperti aku ngelakuin suatu kesalahan. Padahal banyak banget public figure lainnya yang secara frontal nyebutin nama paslon yang lain, ngebela paslon yang ini, ngejatuhin paslon yang itu yang lebih kacau dan parah gitu. Sedangkan aku sampe hari ini gak sebutin dan gak sama sekali belum tau mau pilih siapa, dukung siapa. Dan Alhamdulillah aku gak punya masalah, gak punya kebencian, gak punya fikiran yang hati yang kotor. Sedih banget gitu ketika ada aura yang justru frontal dan terang-terangan. Sedangkan aku yang sedang berusaha menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Malah ya, mungkin ini ujian hijrah aku sih. Hanya sekedar ngejak konten. Kalau salah ya salah. VISA BELATI Pastikan bersama saya VISA PUTRI Pukul 18.00 Hanya di Cumi Visit di CumiCumi.com Tak bisa dipungkiri menjelang pemilihan umum. Hiruk pikuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden pertengahan Februari 2024 sudah mulai terasa. Tak heran jika ucapan Kartika Putri mendapat reaksi beragam dari netizen. Tiga pasangan calon presiden atau capres sama-sama mempunyai pendukung fanatik. Alhasil, perdebatan mengenai siapa yang terbaik dan siapa yang akan keluar sebagai pemenang kerap memicu gesekan satu dengan lainnya. Dan belakangan ini, melihat dari berbagai survei, pasangan Prabowo Gibran mengungguli dua pasangan lainnya, Anis dan Ganjar. Namun, seperti apa karakter ketiga pasangan capres dilihat dari aspek supranatural? Dan berikut penilaian pasangan calon presiden menurut Nyiranti dan Kibraja. Ini saya membaca sifat orang logam. Nah, orang logam itu merasa, semakin dia merasa, semakin orang menjatuhkan dia, semakin dia bisa introveksi diri, itu orang logam. Semakin banyak celaan yang membuat dia, semakin itu membuat daya semangat, dia itu makin ingin menunjukkan kepada orang-orang, pada bangsa Indonesia, bahwa dia akan berbakti betul-betul untuk Indonesia itu yang saya lihat. Setelah itu seperti orang tanah ini, kan bertanya masalah sifatnya ya. Yang saya lihat kayak orang tanah, ini dua-duanya tanah ya. Pak Anis ini, kayak Pak Anis ini, yang saya lihat dia harus, di dalam pikiran dia, pokoknya gimana caranya saya harus menang. Dengan menempuh apapun saya tidak peduli. Jadi dia apapun, kadang-kadang cuma satu kesalahan orang tanah itu, dia tuh kadang-kadang tidak pernah mendengar orang-orang di samping dia yang memberitahu dia. Sebenarnya orang-orang di samping dia itu memberitahu dia untuk bisa lebih bagus. Tapi kadang-kadang dia memakai inisiatif dia sendiri, Pak Ganjar juga, karena dia orang tanah. Nah, jadi yang saya lihat akan sangat luar biasa loh pertarungan di 2024 ini. Yang pertama dari Pak Brobowo, itu Pak Brobowo, menurut kepercayaan Jawa, yaitu Weton ya, dari Lehton Weton, itu keadanya baik, dan seseorang yang penuh Wibawa, dikarenakan dia itu suka merencanakan dan berhati-hati. Jadi mempunyai sifat yang berhati-hati dan waspada seperti itu. Biasanya kalau orang mempunyai sifat yang waspada dan berhati-hati itu, seorang kesatria gitu ya. Kalau dari Pak Anies sendiri itu, dari watak sesuai kelahirannya, watak kesatrianya adalah pemikir sejati dengan sikap lembut, namun kurangnya tindakan. Pak Ganjar sendiri baik, namun suka sembrono. Jadi kita totalkan semua, dari Weton, dari sifat kesatria, dari kamarokam tadi, menurut hitungan ini yang lebih kuat ini mengarah kepada dua orang sih ya. Kepada dua orang. Dan satu orang inilah, dari salah satu partai yang warnanya merah ya, yang ada tanduknya itu. Itu juga kuat ya. Dan satunya dari partai Garuda ya. Partainya gambarnya Garuda, entah burung, pokoknya burung. Itu dua-dua ini, dua kandidat ini sangat kuat sekali. Sebenarnya ini sangat panas nanti ya. Di saat mau puncak-puncaknya ini sangat panas sekali nanti. Dan setelah ada hasil pun, ini juga akan, ada dua kubu ini yang tidak menerima kenyataan bahwa mereka itu jatuh ya. Tapi dari semua yang saya lihat ya, kayak sifat-sifat Pak Prabowo, ya saya sifat ya. Kayaknya sekarang sih dia merasa, kayaknya di hari tua dia tuh kayak merasa yaudah deh, gue mau bantu buat masyarakat bagaimana sih bangsa Indonesia bisa lebih baik ke depan. Itu yang saya lihat. Tapi di dalam hati Pak Prabowo juga merasa, kekecewaannya juga ada kepada orang yang dia rasa dia pernah membantu orang itu. Jadi dia merasa, tapi yang saya lihat Pak Prabowo agak sedikit lebih bergurut. Cuman akan, akan sedikit, apa ya, namanya orang tidak terima ya. Jadi pasti akan memanas. Jadi saling pengen menjatuhkan. Bagaimana caranya bahwa ini tidak akan bisa terjadi dan ini tidak boleh menang. Itu maunya mereka bagaimana caranya ini harus jatuhnya seperti ini. Jawaban saya, tidak akan seperti kerusuhan di tahun 98. Tahun ini kayaknya luar biasa nih, bentrok ya. Itu tadi, karena situasinya memang fanatisme ya, itu lebih kuat auranya tuh sekarang tahun-tahun ini gitu. Dari tiga kandidat nih, yang satunya sudah benar-benar memegang pilihannya, yang satunya lagi, yang satunya lagi. Jadi kayaknya nih, bila mana ada, ada pilihan mereka yang kalah, kayaknya ini rame sih. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu gak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu melisahkan. Kalau orang tua gue, pada akhirnya tidak menganggap gue anaknya lagi. Bahkan kadang, cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gue kenapa-napa dibunuh, misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. I'll be in love, cinta untuk semua. Tidak hanya pasangan calon presiden yang menarik perhatian masyarakat luas. Pemilihan anggota legislatif atau DPR RI yang sedikit banyaknya diperebutkan. Sejumlah nama beken selebriti tanah air juga turut mengundang perdebatan. Nama besar artis sepertinya bukanlah jaminan untuk mendulang suara. Mengingat sentimen negatif publik terhadap kalangan artis begitu tinggi. Keraguan masyarakat dengan kemampuan artis yang ikut mendaftar menjadi calon legislatif atau caleg DPR RI menjadi salah satu indikatornya. Mengingat saat ini beberapa artis muda ikut meramaikan pesta demokrasi sebagai peserta pemilu dari berbagai partai politik. Sebut saja Feral Bramasta, Aditya Zoni, Denny Cagur, Gilang Nirga, hingga Uyakuya. Dari panggung hiburan, nama Meli Guslaw, Ahmad Dhani, hingga Once Michael turut mewarnai persaingan berebut suara rakyat. Lantas, seperti apa tanggapan pengamat politik menjelaskan adanya keraguan dari masyarakat atas keikut sertaan para artis yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPR RI? Ya, masyarakat yang meragukan kalangan artis yang menjabat tentu mereka punya perbandingan ya mbak. Perbandingan itu mungkin beberapa artis, apakah artis yang sukses sebagai anggota DPR atau yang gagal. Yang sukses mungkin masyarakat melihat ternyata popularitas tidak terlalu nyambung dengan kemampuan dia sebagai politisi. Karena kan standar masyarakat melihat orang di awal tentu di politik pun begitu mbak. Pertama, dipopuler dulu yang dia punya ruang untuk dipilih. Ternyata kesempatan ini yang dimampankan oleh para artis yang bisa dikatakan artis yang secara profesinya hampir-hampir redup. Sehingga pilihan menjadi politis itu menjanjikan bagi para-para artis karena biaya yang mereka keluarkan lebih sedikit dibandingkan masyarakat biasa. Karena mereka tidak perlu lagi menggenjot popularitas tapi fokus untuk memperkuat branding bahwa mereka paling berarti politik. Dan poinnya, soal masyarakat tentu masyarakat hari ini sudah certas mbak. Karena hari ini media sosial itu melihat semua, juga mempotret semua apa yang kita lakukan sehari-hari ini. Begitupun anggota DPR yang dari artis yang mungkin mereka datang ke DPR, tidak pernah bicara, tidak pernah ngomong soal kepentingan masyarakat. Tentu rasa khawatir masyarakat itu mulai muncul. Ternyata orang yang populer dari kalangan artis tidak menguntungkan bagi mereka untuk memilih mereka kembali. Karena tidak memiliki dampak secara elektoral, tidak pernah dampak terhadap perubahan-perubahan di akar rumpur masyarakat. Makanya ini menjadi, apakah menjadi alarm atau lampu kuning untuk para artis untuk berhati-hati di Pemilu 2004. Dan saya rasa masyarakat mengolaborasi bahwa ada artis yang dia hanya terkenal saja, tapi juga ada artis yang dia terkenal, dia juga mampu mengemban amanah sebagai laki-laki atau mungkin sebagai laki-laki daerah. Dan ruang-ruang ini yang dibaca oleh orang sakit dari hari ini, karena mereka men-track kebijakan atau kerja dari para polisi dari artis ini lewat media sosial. Dan perkembangan informasi hari ini lebih cepat, sehingga mereka dengan mudah melihat apakah artis yang mereka pilih bekerja atau tidak. Ya, kalau kita bicara realitas tentu ya. Karena memang bagi partai politik ya mbak, kalau bagi partai politik, artis dari awal itu pertama untuk menarik suara, karena memang kepentingan parpol kan harus lewat 4% kan, dan ini jika mereka ingin lolos di parlimen. Dan kepentingan ini yang menurut saya juga akan digunakan oleh para partai politik, agar menjadikan para artis untuk menggincuk suaranya dengan artian dia dan biaya yang dikeluarkan oleh partai itu juga tidak bakal besar, dibandingkan dia harus mempersiapkan orang biasa untuk membantu partai. Makanya para artis sendrom menjadi idola bagi partai politik untuk membantu partainya untuk agar lebih terkenal. Karena kepentingan parpol kan dua mbak, yang pertama untuk menarik suara, dan kedua membuat partai yang makin populer. Tapi ketika artis, ketika dia itu terpilih, dia nggak bisa berkinerja bagus, maka keraguan masyarakat dengan artis makin tinggi, karena mereka menganggap bahwa kemampuan artis itu berbeda dengan orang biasa di politik. Ini yang menurut saya juga harus apakah warning bagi para artis, tapi ini cukup juga menjadi sebuah kepentingan bagi masyarakat hati-hati untuk memilih legislatornya di tahun 24. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube CumiCumi. Terima kasih.